Toko-toko senior Partai Golkar Sabtu Siang berkumpul di kediaman Presiden Kedua Indonesia Soeharto di Jalan Cendana Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk mendukung Siti Hediati Hariadi atau yang dikenal Titi Soeharto sebagai calon ketua umum Partai Berlambang Pohon Beringin. Kita lihat bagaimana perkembangannya nanti, kita juga harus melihat realitas di lapangan bagaimana. Kalau memang masyarakat bawah mungkin sangat membutuhkan, menghendaki kami untuk Golkar kembali ke akarnya. Tapi kemudian nanti kita lihat bagaimana yang terjadi di Munasluk. Sementara itu di Bantul Yogyakarta, Erlangga Hartarto mendeklarasikan diri maju sebagai orang nomor satu di Partai Golkar. Erlangga yang juga menjadi Menteri Perindustrian mengklaim telah didukung oleh 34 DPD. Pemilihan ketua umum Golkar dilakukan dalam musyawarah nasional luar biasa. Pemilihan ketua baru ini untuk mengganti ketua umum sebelumnya Setia Novanto yang ditahan KPK karena menjadi tersangka kasus korupsi KTP Elektronik.